Kurang lebih mirip, kami di 5,1 ya, mungkin di 5,0 sekian, tapi kami bulatkan 5,1. Pertemuan ekonomi kita tergantung pada investasi asing itu mungkin pernyataan yang nggak terlalu tepat. Kita tergantung pada investasi, itu saja. Investasi itu nggak mengenal asing atau domestik, sama saja perilakunya. Bahwa kalau investasinya di sini tidak nyaman, mereka keluar. Baik itu investornya Indonesia maupun non-Indonesia. Ease of doing business itu selalu kita gembar-gembarkan kemana-mana, perizinan 133 dari 190, ini harus benar-benar ditingkatkan. Jadi ini bukan masalah kita minta asing atau bukan asing, ini adalah investor harus melihat bahwa peluang investasi di Indonesia itu yang menarik. Nah ini khususnya sangat penting untuk tahun ini karena ekspor kita lagi tertekan sangat tajam. Khususnya karena selama ini memang kita bergantung pada ekspor komoditas. Harga komoditas sekarang khususnya sawit adalah ekspor nomor satu kita sedang tertekan. Sekarang kalau nggak salah 460 untuk satu tonnya. Biasanya tahun lalu itu bisa di atas 500an. Dulu waktu puncaknya tentu ya, ini zaman mimpi-mimpi semoga kita bisa kembali lagi itu 1200an. Jadi ini memang sangat-sangat tertekan dan ini ekspor nomor satu, batubara juga kena, harganya juga masih belum terlalu signifikan rebound. Akhirnya ya memang ekspor kita non-migas, non-coal, non-CPO ya juga memang selama ini belum ada tanda-tanda untuk rebound. Oke 5,05 ini masuk kategori apa sih? Konservatif saja begitu ya? Ini flat, ini flat saja begitu ya? Memang kita di awal tahun, kita... Tapi sesuai dengan fundamental memang sekarang, ya memang bobot kita hanya di 5,05 atau seperti apa? Kita prediksi tadinya bisa di 5,2 sampai 5,3 untuk tahun ini. Berdasarkan data-data terakhir kita melihat, kita revisi ke 5,1 sampai 5,2. Memang masih ada peluang sebenarnya untuk tahun ini kalau investasi itu bisa terdorong terutama dengan adanya modal masuk. Dengan bunga yang di US akan turun, tapi tentunya ini adalah harus tergantung seberapa cepat Bank Indonesia dan pemerintah memitigasi risikonya gitu ya. Karena biasanya dengan bunga yang turun seperti kita lihat dalam minggu lalu, itu yang terjadi adalah capital outflow dulu untuk flight to safety. Tapi kemudian kalau pemerintah dan Bank Indonesia bisa hadir di pasar khusus untuk Bank Indonesia untuk kemudian menstabilkan kursus lalu memberikan ekspektasi kepada pasar bahwa ini bisa stabil. Harusnya tidak terlalu lama, ini flight to safety selesai, does settle down, lalu investor bisa masuk lagi. Berapa lama itu nunggunya masuk ya? Harusnya tidak selama 2009 ya, 2009 kemarin hampir setengah tahun. Kalau sekarang berarti prediksi Anda kira-kira percepatan? Ini harusnya bisa sebulan lah, paling lama harusnya sebulan. Karena memang isunya secara fundamental, trade war juga orang sudah mengerti apa itu trade war, ekspektasi sudah adjusted gitu ya. Tingkat suku bunga di negara maju akan terus turun. Bahkan di Europe itu kemarin kita lihat Germany untuk semua yield curve-nya itu sudah di bawah 0. Jadi memang modal harus cari return. Dan return itu adanya di emerging economies. Dan Indonesia salah satu yang sudah cukup ketinggalan dalam menarik capital inflow. Kebanyakan untuk FDI itu ke Vietnam dan sebagainya. Nah Indonesia sudah saatnya bisa untuk menunjukkan bahwa kita juga cukup menarik. Terima kasih sudah menonton!